Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di wilayah Kecamatan Tegal Bulud, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk informasi lebih jelasnya, kaitan terjebaknya puluhan nelayan di area jembatan X Tambang Pasir Besi di Tegal Bulud ini, kita akan berbincang dengan Pak Kasat Polain Polres Sukabumi, Pak AKP Tenda Sukandar. Selamat siang, Mendan. Selamat siang, Bari Jawa. Mendan izin bisa bantu kami jelaskan untuk kaitan kronologis adanya 71 nelayan yang terjebak di Tegal Bulud ini seperti apa, Mendan? Kejadian laka laut ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, sekitar jam 06.00, terjadi di dermaga PT SBP Desa Buni Asi, Kecamatan Tegal Bulud. Jadi, para nelayan warga setempat sedang menangkap ikan di bekas dermaga PT SBP tersebut yang jaraknya dari pinggir pantai kurang lebih 1 kg. Jadi, dermaga tersebut, dulunya atas, yang tersebut jam 06.00, terjadi ombak yang cukup besar. Sehingga mengakibatkan menimpa kepada kelompok nelayan yang berada di jembatan dermaga tersebut. Yang mengakibatkan 4 orang jatuh ke laut. Satu orang dapat diselamatkan, 3 orang sampai saat ini belum diketemukan. Dari dampak terjadinya ombak tersebut, kurang lebih 71 nelayan terjebak di jembatan yang patah tersebut. Untuk yang hilang sendiri saat ini seperti apa, dan yang terjebak bagaimana, Mendan? Yang hilang, tadi sudah mulai kita menerima laporan langsung melaksanakan koordinasi dengan instansi tersahut terkait untuk melaksanakan pencarian dengan SAR gabungan. Dari Basarnas, Angkatan Laut, Satpol Airut, dari Sarda, dari warga setempat nelayan, dan dari Muspika, Kecamatan Tegal Bulud. Sampai saat ini masih dilakukan pencarian, dan ketiga orang tersebut belum diketemukan. Dan mengenai 71 nelayan yang masih terjebak di potongan jembatan dermaga PTSBP tersebut, sampai saat ini juga belum bisa dievakuasi. Karena kita faktor alam ombak masih besar, ketinggian di 3 sampai 5 meter. Jadi kita masih menunggu gelombang reda, dan kita bisa evakuasi dengan kapal nelayan yang berada di sana. Nah kemudian, untuk jembatan tersebut memang suka dipakai oleh nelayan atau seperti apa sih? Jadi, pakung kurang lebih 2 atau 3 tahun, jadi PTSBP ini tidak melakukan aktivitas di pasir besi tersebut. Jadi, aman nelayan dipergunakan untuk menangkap ikan. Nah, untuk 71 ini ada informasi terkini nggak kondisi mereka bagaimana di tengahkan jembatan? Di remaga pelabuhan ini, kita koordinasi mudah-mudahan ada kapal atau kapal gede jenis longline yang bisa didorong ke sana. Dan kita juga berkoordinasi dengan nelayan-leayan yang ada di ujung genteng, di mana ada kapal yang berani dalam situasi dan kondisi gelombang tinggi ini, ada kapal yang berani nggak mendekati kepada jembatan di mana para nelayan Tegal Bulut terjebak di situ. Nah, kemudian untuk mereka sendiri, berarti sudah terjebak berapa lama? Mulai dari pagi, di pagi sekitar jam 06.00 pas gelombang tinggi tersebut. Berarti sudah 7 jaman berarti mereka bertahan di jembatan ini? Maksudnya, gimana? Baik, Tribuners, itu diketerang dari Pakasat Polairut Polres Sukabumi, kaitan puluhan nelayan yang terjebak di jembatan PTSBP Pasir Besi di Kecamatan Tegal Bulut, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan untuk video-video sendiri memang beredar kondisi para nelayan di sana. Seperti ini bisa dapat kita lihat bahwa ombak memang cukup besar menghantam jembatan ex tambang pasir besi sehingga membuat para nelayan terjebak. Dan ada tadi 3 orang yang hilang, terseret saat ini masih dilakukan upaya pencarian tribuners memang ombak cukup besar tadi pagi menghantam kawasan di Gal Bulut, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini. Sehingga para nelayan ada yang hilang, 3 orang dan 71 di antaranya terjebak di jembatan ex perusahaan tambang pasir besi yaitu PTSBP. Saat ini dari tim salgabungan sendiri masih berupaya melakukan evakuasi dan 71 nelayan masih terjebak di jembatan ex tambang pasir besi tersebut. Baik tribuners, sekian dulu nampak yang dapat saya sampaikan. Rizal Jaudin menggabarkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Yang terima kasih.